musik 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 I want you to sit at the end of the bench lay back, what I want you to do is to put your yeah, to sit down just like that I want you to lay back for me lay back, lay back, that's good I want you to do me a favor, you take his hands beberapa orang sedang merekam seseorang pengen sulap ya kelihatannya tak cuma disuruh tidur belum kelihatan ngapain, tapi ada cowok tiduran di bangku gak jelas banget, ini ada cewek sama cowok lagi buat bahan percobaan gitu, magicnya kursinya dihilangin, gak tau juga sih atau kayaknya yang ngambang-ngambang gak jelas gitu deh, terus ini kulitnya kayak dibukul-bukul gitu sentuh badannya badannya bisa itu eh bisa terkejut 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 kebelah badannya kebagi dari badan ke atas sama pinggang ke bawah dipisah itu cool banget ceweknya ada yang rangkak gitu ke taman tapi masih bisa gerak warga sekitar pada berteriak orangnya kayak udah kaget gitu dan suasana disana jadi langsung kacau sumpah gua masuk komentar nih antara ngeri sama geli gua bagaimana trik itu bisa terjadi saya tidak tahu nyamuk lagi atasnya cowok, tapi bawahnya cewek gitu sumpah itu serem banget kejuan sumpah ini bohongan ya itu bisa copot gitu ya antara itu ya tapi tidak mati badannya udah disatuin tapi dengan struktur tubuh yang beda berantem karena kakinya dipisahin terbalik badannya itu tadi kira-kira asli apa bohongan? asli tapi pake trik asli tadi menurut saya itu asli kayaknya sih asli tapi aku gak percaya yang gua liat sih asli tapi logika gua pikir bohongan walaupun chris angels ya soalnya kan dia real magician gitu jadi bisa dibilang bisa real juga tapi apa sih kayak pake kekuatan setan atau illuminati kayak gitu mungkin menurut kamu gimana cara melakukan trik tersebut? enggak tahu apasih badannya itu digetok tiga kali ya kan terus abis itu tiba-tiba putus itu kayaknya bisa trik kamera juga sih pake manekin terus ya orang biasa dia digabungin gitu kecepatan tangan pake bantuan setan mungkin saya juga gak tahu saya kan bukan penyihir mungkin saya orang biasa kalau kamu bisa sulap kira-kira sulap seperti apa yang mau kamu tunjukin? sulap ngeluarin bunga yang turun ke jalan berjalan di atas air kayak tadi cuman gua pengen lebih ekstrim lagi dari tangan, kaki, kepalanya pengen gua pisah-pisahin sambungin ke orang lain juga kayak motivasi dong? iya sejenis itu yang kayak ngilangin monas gitu biar epic kita ngilangin sesuatu yang besar yang bener-bener kasat mata terus tiba-tiba jadi hilang gitu kan keren iya gak sih? menghilangkan diri itu kayak gimana? lalu tujuan sulap tersebut untuk apa? untuk membuat takjub dunia biar bisa terkenal gak cuma di tv tapi di jalan juga biar semua orang bisa ngeliat banyak sensasi mungkin? ingin memastikan saya bisa sulap kepada teman aksi yang membahayakan kalau misalnya saya kesalahan nanti kan saya bisa di penjara gak apa-apa buat entertainment tivo aja kan lucu gitu kayak ngorin gimana saya sedang duduk sini tiba-tiba bisa di luar ruangan ini penjara itu adalah tempat tahanan yang bagai orang penjahat dan korupsi sub indo by broth3rmax